Hai Toto, halo adik-adik, kita punya sesuatu nih, Momo and Friends program yang akan menghibur adik-adik semua di rumah. Kisah seru, menarik dari Momo dan juga teman-teman. Saksikan terus Momo and Friends setiap Sabtu Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di MGTV. Hai adik-adik, kembali lagi di Momo and Friends. Kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Asiknya Kerjasama. Jadi gini ya ceritanya. Cucu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau akan pindah rumah? Iya, aku akan pindah rumah. Kenapa pindah, Cucu? Ada apa dengan rumahmu itu? Rumahku ini sering terkena banjir jika hujan turun. Maka dari itu aku memutuskan untuk pindah saja. Bolehkah aku membantumu, Cucu? Akan lebih cepat selesai dibanding kamu mengerjakannya sendiri, kan? Walaupun tidak selesai hari ini, setidaknya besok akan lebih ringan. Hmm, aku tidak ingin merepotkanmu, Momo. Aku yang menawarkan. Aku tidak merasa kerepotan, Cucu. Santai aja. Lagipula, aku sedang tidak mengerjakan apa-apa hari ini. Baiklah kalau begitu, kau datang saja ke dekat rumah duduk. Nanti kamu yang menata barang-barangku saja ya. Biar aku yang membawa barang-barang ini. Baiklah kalau begitu, Cucu. Mereka berdua pun menurunkan barang-barang milik Cucu. Setelah selesai, ia pun kembali ke rumah lama untuk mengambil barang-barangnya yang lain. Biar aku yang menurunkan barang-barang ini. Kau tunggu saja di sini. Bersama-sama saja. Baiklah. Momo, aku mengambil barang-barangku yang lain ya. Iya, Cucu. Hati-hati. Mereka pun menurunkan barang-barang tersebut. Setelah itu, mereka pun menata barang-barang itu. Saat sudah mulai siang, Cucu pun menyuruh mereka untuk beristirahat sejenak. Hai, Duduk. Kau di sini juga? Iya, tadi aku melihat Momo sendirian di sini. Lalu aku datang untuk membantunya. Oh, begitu ya. Terima kasih ya, Duduk. Iya, sama-sama. Ya sudah, mari kita turunkan barang-barang ini. Ayo, ayo. Mereka pun melanjutkan kegiatan mereka. Tak lama setelah itu, mereka pun selesai merapikan barang-barang, Cucu. Hei, istirahatlah sebentar. Aku sudah menyiapkan buah strawberry untuk makan siang kalian. Nanti saja, Cucu. Sebentar lagi ini juga selesai. Kau pasti lelah, Tuto. Istirahatlah. Santai saja. Aku pasti makan buah itu. Tapi nanti setelah ini selesai. Akan lebih lega jika begitu. Yang lain? Kalian mau istirahat dulu atau sama seperti Tuto? Aku dan Momo nanti saja. Benar kata Tuto. Sebentar lagi ini selesai. Kita juga bisa sekalian makan di rumah barumu ini, kan? Nah, benar kata Tuto. Kita bisa menikmati makanan di rumah barumu ini. Baiklah, kalau begitu. Ayo kita lanjutkan. Ayo. Mereka pun menikmati kesegaran di rumah baru Cucu sambil beristirahat. Mereka sangat senang karena bisa bekerja sama. Saling membantu, saling meringankan, saling tolong-menolong. Mereka pun melanjutkan istirahat mereka dengan mengobrol bersama. Akhirnya selesai juga. Wah, rumahku terlihat lebih nyaman sekarang. Tuto, Tuto, Momo, terima kasih banyak ya sudah menolongku. Pasti akan selesai besok jika aku yang menyelesaikannya sendiri. Sudah aku bilang, Cucu. Kerjasama akan lebih cepat dibanding harus mengerjakannya sendirian. Baiklah, ini sudah selesai. Cucu, mana buah-buah yang kau janjikan? Oh iya, aku sampai lupa. Aku terlalu senang karena rumah baruku ini sampai lupa dengan buah-buah itu. Kalian tunggu sini sebentar ya. Aku akan mengambilkan buah-buah di dalam. Tak lama kemudian, Cucu pun datang membawa buah-buahan yang sudah ia janjikan tadi. Cucu pun menawarkan buah-buahan itu kepada teman-temannya. Buah-buah yang Cucu berikan terlihat sangat lezat, terlihat sangat segar, dan juga menggoda. Wah, Cucu, buah-buahan ini terlihat sangat segar. Bolehkah aku memakan semua buah-buahan ini? Kau boleh memakannya, tapi jangan semua. Berbagilah dengan teman-temanmu itu. Kau ini, Momo, dimana saja kau tidak bisa menghilangkan sewa terapismu itu. Ya sudah, ayo kita makan buah ini. Aku sudah sangat lapar. Segar sekali rumah ini, Cucu. Sama sejuknya seperti rumah duduk. Jelas saja, sama. Rumah kami saja bersampingan. Kan waktu itu aku sudah bilang kepadamu, Toto. Buatlah rumah di sekitar rumahku. Akan terasa sangat sejuk. Tapi kau bilang kau tidak mau karena kamu ingin memiliki rumah yang halaman depannya luas. Ya memang benar, aku lebih suka memiliki rumah yang halaman depannya yang luas. Tapi ngomong-ngomong, jika aku membuat rumah di depan rumahmu ini, apakah bisa ya kira-kira? Bisa saja, Toto. Lagi pula kalau rumah kita berdekatan, pasti akan sangat seru. Kita bisa saling membantu, juga tolong menolong. Kita juga bisa berbagi jika kita memiliki banyak buah, kan? Benar juga. Baiklah, kalau begitu minggu depan aku akan pindah ke sini. Kalian bisa membantuku, kan? Tentu saja bisa. Kau sudah menolongku hari ini. Jadi, aku akan menolongmu besok. Kau duduk, tentu saja bisa. Dengan senang hati. Sebentar lagi kita akan sering berkumpul, kan? Aku tidak akan merasa kesepian lagi. Bagaimana dengan aku? Kalian sudah memiliki rencana untuk membangun rumah di sekitar sini. Dan akan sering berkumpul. Lalu, bagaimana denganku? Apakah kalian melupakanku? Bukan begitu, Momo. Kau sangat mudah jika ingin berpindah. Lihat pohon di samping rumahku sangat besar, kan? Kau bisa membangun rumah di sana. Kau kan pandai memanjat, Momo. Buatlah rumah di pohon besar samping rumahku itu, Momo. Wah, bolehkah aku membuatnya di situ? Ya, tentu saja. Baiklah, kalau begitu minggu besok kita membantu Toto berpindah. Lalu, minggu depannya kita membantu Momo berpindah. Setuju? Setuju. Nah, jadi gitu ya ceritanya adik-adik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus saling membantu. Karena kita juga tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, sekian dulu cerita dari Momo & Friends kali ini ya. Tetap saksikan seris Momo & Friends selanjutnya ya. Dadah! Dadah! Pengen belajar viola? Tapi bingung, mulai dari mana? Ini fungsinya untuk penyangga dari senar-senar 4 ini. Dan kemudian... Di sini tempatnya. Ini ruasnya dari pergelanganan sini. Saksikan Violeta setiap hari Senin sampai Jumat Pukul 15.00, hanya di MCTV.